Intro Kembali lagi di Inset Pagi Pemirsa Ini beberapa hari lalu Ternyata memang sempat beredar kabar Tentang ditangkapnya seorang selebritis Karena kasus narkoba Nah, hal itu mengerucut Kesahabannya, Tara Budiman Tapi, dibuktikan dengan kemarinnya lagi Langsung acara live Dan langsung dia klarifikasi Bahwa itu semua adalah Kok semuanya, ya Tidak betul, apalagi juga Tara menjelaskan Bahwa dia menjalani pola hidup sehat Karena kalau kita lihat di sosial media Dan segala macamnya, dia itu anaknya Olahraga banget, eh, langsung aja Kita lihat, ini dia liputannya untuk Anda Beberapa waktu lalu dunia hiburan tanah air Kembali dikejutkan, dengan beredarnya Kabar bila aktor tampan Tara Budiman Tertangkap dan diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan Akibat barang haram narkoba Mengetahui hal itu, Tara yang ditemui kemarin Sentak terkejut Pria yang dikabarkan tengah dekat dengan Ayu Tingting Itu pun dengan cepat membantah kabar miring Seputar dirinya Tara pun menjelaskan Saat kabar dirinya tertangkap narkoba Justru ia tengah menghabiskan waktu Berkumpul bersama keluarga Maka, seperti inilah klarifikasi Tara Seputar isu penangkapan yang semakin Berkembang luas di masyarakat Di sini saya tekanin gak ada sama sekali Hari yang dibilang juga Saya berada sama keluarga Karena setiap weekend itu Saya gunakan waktu untuk keluarga Jadi kalau dibilang saya ada apa-apa Ada berita apa, gak ada Kalau saya masih disini Wah bener lah Coy! Amin-amin coy Serem tau, ih Ada gini Kalau saya pribadi Saya punya namanya generasi sehat Gimana saya bisa menggunakan Obat-obatan Kalau saya punya namanya generasi sehat Dan saya salah satu Brand ambasador untuk Produk sport gitu Produk olahraga Jadi gak mungkin lah Kan bebannya besar sekali Apalagi saya artis Dan saya yang paling penting Saya punya keluarga Saya punya adik-adik saya Kalau saya kenapa-napa Ada apa dengan adik-adik saya Gimana dong? Oke, sekali lagi nih Saya bilang tidak ada isu-isu Tara masuk akobus Gala macam tidak ada Kalau saya ada disini orangnya Semua kalau saya masuk narkobus Bentar keluarga saya gimana Saya tipikal orang yang Saya menjadi ikon sebuah Apa Produk olahraga Ya maksud saya pakai obat-obatan Icon gila Sebagai seorang selebritis Tara sadar bila namanya Memang sangat mudah Menjadi bahan pemberitaan Yang belum tentu kebenarannya Maka tak heran dengan adanya Kabar penangkapan dirinya Akibat terjerat kasus narkoba Tara terlihat santai Tara pun kembali membantah Dengan beredarnya isu Yang mengatakan Bila dirinya merogok kocek Dalam demi bisa menghirup udara segar Lantas bagaimana dengan Tanggapan para pihak keluarga Gini Kita artis Apapun yang kita lakukan Baik aja juga salah Saya dari awal Ketika diberitakan seperti itu Saya udah derima Ucap artis itu kan Soal gitu Apapun Paling gampang lah artis Mau kita bener juga Tetap aja disalah-salahin Mau kita gak ngelakuin Tetap aja digosipin Ya udahlah Senyumin aja Mana ada tuh polisi Bisa dilapan Kalau dia salah Salah Pasti harus salah Kalau dia memang salah Yaudah Aku salah tuh Gak ada efek sih Di keluarga juga Karena keluarga lebih tahu saya Dan ketika berita itu terjadi Saya lagi sama keluarga Jadi kayak Ini apaan sih Kita berita Emang begini terjadi artis Malah kakak saya nanya kayak gitu Ya hadepin aja lah Keluarga saya pasti nelfon Cuman pas sudah tahu Ya keluarga udah bodo amat Karena mereka yang lebih tahu saya Dengan padatnya pekerjaan Tara Budiman di dunia hiburan tanah air Pria kelahiran Denpasar Bali ini Justru mengaku Bila ia tak mungkin Mengkonsumsi obat-obatan terlarang Mengingat pekerjaannya Sebagai seorang selebritis Menuntutnya untuk menjadi Panutan banyak orang Tara justru menjelaskan Bila belakangan ini Ia tengah gencar Menerapkan pola hidup sehat Salah satunya dengan rutin Melakukan serangkaian olahraga Ini satu lagi nih Buat teman-teman artis ya Mungkin yang Karena kan artis Konotasinya negatif Selalu negatif Sebenarnya gak selalu negatif kok Kalau saya berpikir Kita menyuguhkan aja Sisi olahraga kita Karena Yang namanya olahraga Menurut gue keren Lu mau menjadi Menjadi orang yang keren kan Yaudah olahraga tuh Kayak gue sekarang nih Gue suka lari Gue suka kalistelik Gue suka Semua olahraga gue suka Sampai ngejimpun gue suka Jadi Kalau pengen menjadi keren Buat anak-anak muda Indonesia sekarang Ya olahraga aja Karena Dari satu Lu mendapatkan hal yang positif Jadi sehat Banyak temen Dan banyak komunitas-komunitas baru lagi Jadi Ya buat teman-teman artis juga Harus Dikeluarkan juga sisi Dari Apa Olahraganya Karena banyak teman-teman artis kayak Jiko jadi kos olahraga Tapi dia gak pernah nge-post Padahal Demang sering banget olahraga Misalnya Di balik kabar penangkapan dirinya Rupanya di bulan Ramadan kali ini Tara mengaku Bila tengah meningkatkan keimanannya Dengan lebih mendekatkan diri Kepada sang pencipta Bahkan dengan adanya isu tersebut Tara justru bersyukur Lantaran ia bisa menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dengan selalu berintrofeksi diri Kalau saya perbanyak ibadah Perbanyak ibadah Perbanyak sholat Doa juga Lebih banyak baca Quran juga Karena Saya percaya Saya yakin Semuanya Semua jawaban yang ada di dunia Itu ada dalam Quran Jadi kalau pengen tanya Daripada kita gak dapat Kita malus tanya sama orang lain Ya Coba baca Quran lagi Gini Saya orangnya Mendalami agama juga baru Dari di Tahun ini Saya akhirnya mendewasakan Tara berliman Untuk mendekatkan diri pada agama Kalau saya Ayah saya sih berkata semalam Ntar Perbanyak sholat Perbanyak doa Karena hari ini Hari ini Doa apapun Di bulan ini Insya Allah dijabah Saya sih cuman bilang Bapak saya Ya mudah-mudahan Di bulan yang Rahmat ini Penuh rahmat ini Banyak sekali kebahagiaan Yang datang sama saya Nah sekarang kan Alhamdulillah banyak kebahagiaan Dengan beritanya miring gini Terus taruh di Beritanya dekat sama ini Dekat sama ini Ya Selama itu Tidak mengganggu saya Saya tanggapin dengan positif aja Senyum aja lah Karena kan rezeki juga Konotasinya negatif Selalu negatif Sebenarnya gak selalu negatif kok Kalau saya berpikir Kita menyuguhkan aja Sisi olahraga kita Karena Yang namanya olahraga Menurut gue keren Lu mau menjadi Menjadi orang yang keren kan Yaudah olahraga tuh Kayak gue sekarang nih Gue suka lari Gue suka kalistelik Gue suka Semua olahraga gue suka Sampai ngejimpun gue suka Jadi Kalau pengen menjadi keren Buat anak-anak muda Indonesia sekarang Ya olahraga aja Karena Dari satu Lu mendapatkan hal yang positif Jadi sehat Banyak temen Dan banyak komunitas-komunitas baru lagi Jadi Ya buat temen-temen artis juga Harus Dikeluarkan juga Sisi dari Apa Olahraganya Karena Banyak temen-temen artis Kayak Chiko Jericho Seolahraga Tapi dia gak pernah nge-post Padahal lu memang sering banget Olahraga misalnya Di balik kabar penangkapan dirinya Rupanya di bulan Ramadan kali ini Tara mengaku Bila tengah meningkatkan keimanannya Dengan lebih mendekatkan diri Kepada sang pencipta Bahkan dengan adanya isu tersebut Tara justru bersyukur Lantaran ia bisa menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dengan selalu berintrofeksi diri Kalau saya perbanyak ibadah sih Perbanyak ibadah Perbanyak sholat Doa juga Lebih banyak Baca Quran juga Karena Saya percaya Saya yakin Semuanya Semua jawaban yang ada di dunia Itu ada dalam Quran Jadi kalau pengen tanya Daripada kita gak dapat Kita malus tanya sama orang lain Ya Coba baca Quran aja Gini Saya orangnya Mendalami agama juga baru Baru di tahun ini Saya akhirnya mendewasakan Tara budiman Untuk mendekatkan diri pada agama Kalau saya Ayah saya sih berkata semalam Ntar Perbanyak sholat Perbanyak doa Karena hari ini Hari ini Dari Quran kan Doa apapun di bulan ini Insya Allah di jabah Saya sih cuman bilang sama Bapak saya Ya mudah-mudahan Di bulan yang rahmat ini Penuh rahmat ini Banyak sekali kebahagiaan Yang datang sama saya Nah sekarang kan Alhamdulillah banyak kebahagiaan kan Dengan beritanya miring gini Terus taruh diberitain Dekat sama ini Dekat sama ini Ya selama itu Tidak mengganggu saya Saya tanggapin dengan positif aja Sejumlah aja lah Karena kan rejeki juga Tuh ya Sudah jelas Sudah jelas klarifikasinya Dibantah dengan jelas Tidak ada penggerebekan Dan yang paling penting Dan yang paling pasti adalah Tidak menggunakan narkoba Katanya Apalagi sekarang memang Pola hidup sehat Ya kan Olahraga Kayak begitu Mudah-mudahan Justru menjadi inspirasi Tidak hanya publik figur Tapi seluruh fansnya Maupun masyarakat Indonesia Mari kita memulai Hidup sehat Ya Tara Betul sekali Lupakanlah berita-berita Hoax berita miring Kayak begitu Ya Oke Selain ini kita Ada teman-teman kita Yang mau curhat nih Perihal mereka mengisi Program-program Di bulan puasa Ada Zizi Shahab Dan juga ada Fadli Tapi beritanya Sesaat lagi Tetap di Dan juga ada Fadli Terima kasih telah menonton